Intro Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia, sorry Pemirsa jika kemarin kita sudah mengikuti berjalanan 3 tim mudiknya RTV Ada tim merah, ungu dan biru ke 3 kota tujuan mudik utama Yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang Ini kan mereka seru sekali ya Ini kita penasaran kira-kira dari 3 tim tersebut Mana yang mendapatkan mudikup tahun 2019 ini Siapa yang keluar sebagai juaranya Nah oleh karena itu Pemirsa karena kita sama-sama penasaran Kita langsung simak pengumuman pemenang mudikup 2019 Intro Nah datang juga kan Oke selamat datang para peserta tim mudik Pertama-tama kebutuhan selamat karena kalian telah menyelesaikan Lomba mudik pertama di layar televisi nasional Yaitu mudikup 2019 Sudah begitu banyak kota yang telah kalian kunjungi Juga begitu banyak cerita yang telah kalian bagikan kepada Pemirsa Dan kalian berhak mendapatkan apresiasi atas prestasi kalian tersebut Ya selama 9 hari perjalanan ke kota Surabaya, Yogyakarta, dan juga Palembang Itu banyak sekali pengalaman dan juga cerita yang menarik dan tidak bisa dilupakan ya Pastinya Nah untuk itu saya akan bertanya satu persatu kepada kalian Dimulai dari tim biru Ya untuk tim biru Yang menggunakan sepeda motor Ini adalah kendaraan yang paling membutuhkan standar keselamatan yang ekstra Apa saja yang harus diperhatikan dalam perjalanan kalian kali ini Persiapan itu apa aja ya Bar ya Dekar siku, deker lutut, helm yang full face Benar sekali, tapi ada lebihnya Blesti Menggunakan motor ini lebih mobile Kita bisa kemana-mana Dan termasuk kita gampang banget jalan-jalan ke titik-titik pariwisata Betul Ini ya kalau kita hitung-hitung ya Kita ada berapa titik pariwisata ya Ada pener dan maga Ah dikit gak banyak-banyak banget kok Banyak Ada darmaga turun Oh iya Terus ke sindah Terus Itu loh yang historik gitu ya Benar sekali Benteng Van Der Wijk Terus kemana lagi Nah itu hal yang paling menarik Di Benteng Van Der Wijk itu kita ketemu sama gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Untuk tim era Sebagai satu-satunya kelompok yang menggunakan kendaraan umum yaitu bus Apa pelajaran yang bisa kalian petik dari perjalanan kalian kali ini Nah kalau misalnya ngomongin pelajaran naik kendaraan umum nih Terutama kita yang naik bus nih Ini pelajarannya banyak banget Salah satunya apa? Kalian kita harus beli tiket ya Beli tiket itu jangan dimepetin pas kita mau berangkat Kita harus beli tiket Itu langsung dari jauh-jauh hari Karena pengalaman kita nih kemarin kita udah ke kampung rambutan Itu kita langsung beli Di beberapa PO nih agen Tapi ternyata gak dapet Ternyata itu memang harus online dulu Sampai akhirnya hari itu kita gak bisa berangkat Besokannya kita baru berangkat Yes Nyampe malem Tapi akhirnya pas nyampe cek point Wuh bagus ya tempatnya ya Tapi selain si Bang Limah itu Kita juga ke tempat lain kan Di kota-kota lain yang menarik kan Kita juga ke Lawang Selu Betul Terus juga kemana lagi Ke Taman Bungkul Ke Taman Bungkul waktu ada di Surabaya Wisata malam di Taman Bungkul Jadi itu bisa mengobati rasa lelah kita Betul ya Tapi seenggaknya have fun perjalanan Lumayan Ini kayak jadi pelajaran buat saya nih yang baru pertama kali Iya betul Iya oke Untuk tim umum Sebagai tim yang sampai di tempat tujuan yang pertama kali Apa saja cerita menarik kalian selama perjalanan Nah sebenarnya dari jalur lintas Sumatera ini sendiri pun sebenarnya sudah cukup bagus ya Sudah kembali di aspal Namun memang masih ada beberapa jalan yang agak berlubang gitu Jadi memang kita harus tetap berhati-hati dan karena kita berangkat di malam hari Jadi kita harus mampir-mampir lah ya di beberapa tempat persikahan Iya di beberapa res area Dan memang kalau kita menggunakan kendaraan mobil ini memang lebih dinamis ya Ketika capek kita bisa istirahat Kemudian kita bisa santai dulu begitu di jalan Biar perjalanan kita juga menyenangkan dan aman terkendali Nah yang pasti kita selamat kemarin sampai tujuan pada pukul 2 hari di kantor kita Nah pokoknya kita harus selalu menjaga kondisi kita agar sampai di tujuan dengan selamat Oke kita masuk ke babak yang paling mendebarkan juga paling ditunggu yaitu pengumuman pemenang Dan seperti yang kita tahu bersama ada 3 kategori yang membuat kalian bisa mendapatkan poin 1 Dan dari 3 kategori tersebut maka perolehan kalian bertiga adalah Ya tim biru mendapatkan 18 poin Tim merah mendapatkan 18 poin Dan tim ungu mendapatkan 18 poin juga Wah luar biasa Luar biasa Kompak sekali ya Sangat kompak sampai tidak ada jeda 1 poin pun Saya gak ngerti ini ada apa Oke tapi pake berjuga tetap kita harus mencari siapa yang menjadi juara dalam lomba kali ini Karena itu kami menambahkan 2 kategori lagi Dan yang menjadi juara kedua adalah tim yang mendapatkan kategori sebagai tim dengan manajemen waktu terbaik Jadi pemenang juara kedua untuk mendekaminnya adalah tim ungu Selamat tim ungu Selamat Tapi tentunya yang masih ditunggu adalah juara pertama ya Dan kategori yang akan diperbutkan untuk menjadi juara pertama adalah tim dengan predikat sebagai tim terfavorit di Instagram Dengan demikian sudah ketahuan ya Juara modicap dari fundasi ini adalah tim merah Yaaay Juara 3 ya geng Tim biru juara 3 Nah udah ini aja puas Juara 2 nya selamat tim mobil Selamat tim mobil Selamat Oke sekali lagi selamat kepada tim merah Juara pertama Kemudian juga juara kedua tim ungu dan juara ketiga tim biru Selamat kepada kalian Semoga semua tayangan telah kalian hadirkan ini bisa memberikan pilihan kepada kami dan juga penirsa Bagaimana perjalanan mudik kalian dan juga memberikan referensi Tempat wisata yang asik dan juga kuliner yang menarik untuk semua penirsaan TV Terima kasih atas kesesatan kalian dalam acara ini Sekali lagi sampai jumpa di mudikap tahun depan 2020 Wah ini kopak sekali ya tim merah, umur, dan biru Bisa dipertahankan untuk 2020 Tadi katanya bisa berjumpa di 2020 Kita kirim lagi mereka ya Termasuk tadi tim jurinya juga Wah betul sekali Terima kasih telah menonton